pembentengan gaib agar terhindar dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak diinginkan oke sekarang kita tutup pintu utama ya bu semoga kita aman malam ini aduh udah lari kok gak nyampe-nyampe ya malah makin gelap lagi lewat hutan takut banget ayah ibu tolong Tony Tony takut banget aduh udah kesorean nih gara-gara tadi main aja di jam segini pulangnya mana angkotnya gak datang-datang lagi capek banget nunggunya males banget sampai ngantuk gini aku nunggunya aduh sampai kapan nih gak datang-datang angkotnya apa mending aku jalan kaki aja ya daripada disini gak sampai-sampai malahan ya udah lah ya sembari jalan kaki siapa tahu di jalan ketemu angkot keburu malam nanti soalnya nanti bakal lewat hutan juga kan serem aduh ini Tony kok belum pulang-pulang ya padahal kan malam ini malam purnama gijoko juga belum datang ya padahal dia sudah aku utus untuk menjaga rumah ini soalnya jika ada bulan purnama di desa ini juga didatangi oleh kuntilanak pencuri anak ya ampun menyeramkan sekali tahun lalu anaknya mbak desi dicuri kuntilanak dan sampai sekarang belum ketemu nah hari sudah menjelang malam aku harus bergegas ke rumah burina nah syukurlah gijoko udah datang ya ampun dari tadi ditunggu maaf ya burina baru datang tadi main thread dulu gara-gara kebanyakan bakso tadi siang malah kelamaan di WC iya gak apa-apa gijoko tapi ini Tony kok belum pulang-pulang ya udah jam segini udah hampir malam aku takut ada kenapa-kenapa sama dia tenang burina namanya juga anak muda gak apa-apalah ditunggu aja nanti juga pulang oh iya empat obor yang aku suruh siapkan sudah kamu siapkan burina sudah gijoko silahkan kalau mau dilihat oke burina akan segera aku mulai ritual benteng gaibnya dan semoga malam ini tidak ada yang mengganggu adik bayi ya kita berdoa saja iya gijoko mohon bantuannya ya soalnya ayah Tony benar-benar lagi di luar kota iya tenang bu aku usahakan yang terbaik deh oke lah aku mulai dulu ritualnya pembentengan gaib agar terhindar dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak diinginkan ha akhirnya ritualnya selesai penanaman empat obor dengan mantra yang sudah aku sebar dijamin aman deh rumah ini dari gangguan setan oke sekarang kita tutup pintu utama ya bu semoga kita aman malam ini terehan laki apa ya aduh lagi pupuk ya jangan takut ya malam ini kita aman kok udah ada gijoko ini tapi kok kakakmu Kak Tony kok belum pulang-pulang sampai jam segini semoga dia baik-baik saja ya aduh udah lari kok gak nyampe-nyampe ya malah makin gelap lagi lewat hutan ayah ibu tolong Tony Tony takut banget aku harus konsentrasi penuh untuk memantau suara-suara yang ada disekitar sini bulan pun namanya benar-benar sempurna malam ini pasti makhluk itu semakin kuat aku harus lebih berhati-hati tahun kemarin bayi ibu Desi sudah dicuri aku gak akan membiarkan hal itu terjadi lagi ha ada suara anak ayam di malam hari itu salah satu pertanda suaranya dari arah sini ya ampun ternyata benar itu dia makhluknya serem banget sih mukanya senjata kita senjata matang enak senjata matang ini queimu akhir jaya apa ini kayaknya apa ini ekor gue mampus kamu gak PRisa lewat situ Karena sudah aku kasih benteng Jaya apa ini? Bajar Akan aku manggil peliharaanku Bajar Kae benda Apa sih? Siap Tidak selamat menikmati